Sejumlah anggota kepolisian dari Polres Cimahi memisah menjaga keamanan di sejumlah gereja, salah satunya di gereja Santo Ignatius, kota Bandung, Kamis malam. Tidak hanya polisi, sejumlah anggota banser pun ikut serta menjaga ribuan umat katolik yang sedang beribadah Kamis Putih di gereja tersebut. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban terhadap umat katolik yang sedang beribadah Kamis Putih di gereja Santo Ignatius Cimahi, sejumlah anggota kepolisian dari Polres Cimahi melakukan penjagaan di pintu masuk dan keluar gereja pada Kamis malam. Penjagaan ini dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Selain polisi, sejumlah anggota banser juga ikut serta menjaga keamanan gereja yang saat ini ribuan umat katolik tengah beribadah Kamis Putih. Hal ini sebagai bentuk toleransi beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama. Kita merayanya di Kamis Pembit, di perjamuan terakhir. Nah besok kita di rumah lingkaran masjidnya di gimana? Jadi memang lebih puncaknya kebesok. Jadi ini adalah ritual pertama, besok ada hari yang kedua, nah hari Sabtu ada yang ketiganya. Jadi itu kenapa kita disebut dengan terhadap suci di situ. Jadi kan jatuhnya di tempat mereka? Di sini kami pun sangat menghargai, kami pun dibantu dengan rekan-rekan dari banser. Jadi di sini toleransi yang terhadap kami juga di jamping. Maka kita mengucapkan sangat luar biasa, terima kasih luar biasa kesepukannya. Malam ini akan pengecekan beberapa gereja yang sudah merasakan rangkaian ibadah pasca. Nah hari ini atau malam ini kita berada di gereja Ignatius Baros. Terlihat para jemaah sudah mulai berhentangan dan persiapan ibadah. Kami dari persimah itu dia memberikan rasa aman dan jaman kepada masyarakat yang sedang beribadah. Selain gereja Santo Ignatius, polisi juga mengerahkan 20 personil untuk berjaga di setiap gereja di wilayah hukum Pores Cimahi.